Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal bursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ala Perkenalkan, nama saya Ridul Rahmadi Saya anak kedua dari tiga bersaudara Saya lahir dan dibesarkan di Jogja Kedua orang tua saya berasal dari Palembang Dari sebuah tempat bernama Tanjung Batu Pada kesempatan ini Ijinkan saya dengan segala kerendahan hati dan niat yang tulus Untuk memperkenalkan diri Sekaligus untuk menyampaikan sebuah proposal Untuk bangsa ini yang berisi dua hal Yang pertama adalah investasi politik Apa yang saya maksud dengan investasi politik? Yang saya maksud dengan investasi politik adalah Masuknya generasi muda ke dalam kancah politik Indonesia Dari skala daerah hingga nasional Generasi muda di sini adalah generasi milenial Juga sebagian generasi Z Mengapa generasi muda? Karena anak-anak muda Indonesia Akan menjadi model pembangunan yang bernas Cepat bergegas Yang tegas Dan insya Allah tuntas Anak muda Indonesia Tidak boleh diam melihat kondisi Ibu pertiwi saat ini Anak muda Indonesia tidak boleh Diam Melihat kezaliman Anak muda Indonesia Harus berteriak Harus bergerak Ketika melihat kezaliman Anak muda Indonesia Harus melawan kezaliman Menegakkan keadilan Untuk itu Saya mengajak seluruh anak muda Indonesia Untuk mencurahkan pikirannya Dan bergerak Untuk bangsa kita tercinta ini Yang kedua adalah investasi Dalam bidang IT Information Technology Dan AI Artificial Intelligence Atau kecerdasan buatan Tentu kita sudah lihat Sebagian pembangunan di Indonesia Telah menerapkan IT Namun hemat saya Ini masih Sebagian kecil saja Kalau kita kemas dengan baik IT dan AI Dapat kita gunakan Untuk mendongkrak Pertumbuhan ekonomi Untuk membangun infrastruktur yang smart Untuk membangun Sistem pertahanan negara yang kuat Dan world class Bahkan lebih jauh lagi Dengan IT dan AI Yang tepat Kita dapat membangun Karakter bangsa ini Yang beradab Dan berakhlak Dalam proyeksi jaga panjang Kita dapat menggunakan IT dan AI Untuk membangun Pilar kedaulatan bangsa ini Dan menjadikan bangsa Indonesia Sebagai referensi global Kemajuan perhadapan Dan yang tak kalah penting Bahwa nanti Produk-produk IT dan AI Itu haruslah Karya anak bangsa sendiri Yang Modalnya Datang dari dalam negeri Partai umat Adalah partai yang terbuka Bagi siapapun Yang menginginkan perubahan Partai umat terbuka Untuk ide-ide baru Yang segar Dan progresif Partai umat Insya Allah akan menjadi laboratorium Untuk investasi Politik Untuk investasi IT dan AI Dan untuk investasi Investasi kebajikan lainnya Untuk negeri ini Insya Allah kami akan menjadi rumah Bagi seluruh elemen masyarakat Baik tua dan muda Baik laki-laki maupun perbuan Dari seluruh Penjuru negeri ini Dari Papua Hingga Aceh Partai umat Akan membawa angin segar Bagi politik nasional Partai umat Tidak akan menyinggung Dan mencari-cari Kesalahan dan kelemahan Pihak lain Tidak mungkin Bangsa Indonesia Dapat berdiri tegap Dan berjalan tegap Menyongsong masa depan Jika terus saling tuduh Dan saling curiga Partai umat Selalu mengingat Pesan Bung Karno A divided nation Cannot stand Bangsa yang terbelah Tidak akan sanggup berdiri Karena itu Partai umat menyampaikan Bagi yang ingin bergabung Dengan partai umat Marilah bergabung Dengan ikhlas dan tulus Dan bagi yang tidak Seperdapat dengan partai umat Marilah berpolitik Secara dewasa Partai umat Akan selalu mengingatkan Anggotanya Dan seluruh anak bangsa ini Agar jangan mau Diadu domba Oleh pihak manapun Indonesia Satu Dalam keberagaman Unity in diversity Bindeka tunggal ika Insya Allah Partai umat Akan berbuat Untuk negeri ini Akhir kata Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan Wa ita'idil qurba Wa yanha'anil fahsa'i wal bumkari wal baghi Ya'idhukum la'allakum tathakkarun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh